Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini Oke dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Euro Truck Simulator 2 dan ini sudah episode yang keempat atau lima ya ya intinya sudah segitu ya dan bagi teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung ya dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan job yakni job good ya kita nanti akan menggunakan track model lain karena saya bosan dengan skanya ya Nah di sini ada pilihan track ya ada track yang overload yang oversize seperti ini tuh ini ada beberapa pilihan kita coba yang ini ini rodanya ada banyak ini 123454 order ya ada beberapa penggerak teman-teman Oke kita bisa take job saja dan ini sudah mulai-mulai untuk loadingnya maksudnya nah teman-teman itu lebih suka eh main TS2 itu pakai mod atau yang Orion ya bisa tulis di kolom komentar ya nanti kalau sukanya pakai mod itu teman-teman tinggal bilang aja ya dan untuk pakai mod mungkin saya itu ini ya apa itu eh mungkin paketnya itu lebih banyak yang free karena kalau yang style itu takutnya ini enggak 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 support kayak yang itu SR3 panorama itu kan sel tetapi di perangkat saya kurang support sehingga harus ada penyesuaian khusus gitu ya Nah ini dia untuk angkutan yang kita bawa teman-teman ini keren banget ya untuk refleksinya dan kita ini dikawal loh ini tuh di depan kita ada pengawal nih teman-teman wih keren banget ya ini di Android adanya di truck of Europe 3 sama ini teman-teman yang yang apa itu ya ultimate ya ultimate ruximator tuh misalnya itu ada pengawalannya juga tapi kalau untuk feeling bermain itu lebih enak di komputer ya karena lebih terasa ini nih apa ya enak gitu teman-teman tapi ada plus minusnya kalau di komputer kadang itu frame drop terjadi gitu ya kalau speknya kurang ini ya kurang bagus gitu ya seperti punya saya ini dan ini saya pakai Orion Alhamdulillah ya kadang lancar kadang FPS nya drop gitu ya tergantung kondisi ini ya iklimnya iklim aja karena gini teman-teman kalau laptopnya itu panas atau komputernya panas itu juga mempengaruhi ini ya mempengaruhi dari fps nya gitu teman-teman dan ini untuk pengawalannya juga ketat banget ini tuh klaksonnya aja seperti itu teman-teman dan ini kita pakai truk simt Scania Scania apa ini V8 atau V berapa ya ini Scania nya keren banget ini dan ini trafiknya juga lumayan padat eh kalau pengawalan gini itu gimana ya jaraknya itu jauh dan ini trafiknya juga lumayan padat eh kalau pengawalan gini itu gimana ya jaraknya itu jauh terlihat banget teman-teman jadi nah mungkin nanti kita nggak akan sampai ke ini ya ke tempatnya langsung karena untuk durasi dan karena ya kalau ngejob itu jauh-jauh ya kurang enak gitu ya apalagi kalau pakai ori kan ya teman-teman maksudnya bosen gitu ya kalau pakai mod kan beda gitu ya apalagi ini ori 100% ya ini saya baru level berapa ya 10 atau 11 gitu dan untuk levelnya ini juga ini saya melakukannya tanpa mod ya jadi semuanya ini natural gitu ya natural dan original dan saya itu suka career model di s2 ini selain apa ya realistis gitu juga untuk kontrolnya itu itu lebih enak teman-teman karena saya sendiri itu menggunakan stick ya bukan menggunakan keyboard atau mouse gitu ya jadi misalnya untuk parker ya mundur atau parker yang seperti apa itu bisa ya beda dengan Android yang kadang itu kalau nyentuh layar kan ini suka apa ya licin gitu ya nah kalau ini tuh enggak teman-teman jadi kerennya itu seperti itu ya dan fisik dari game s2 ini atau logika dari s2 ini lebih keren ya karena ketika kita itu berhenti misal kita pakai trailer biasa saya yang enggak ada kawalan seperti ini itu kita nyalain lampu hazardnya nah itu otomatis trafik-trafik yang melintas di samping kita itu akan ini temen untuk ini bergeraknya itu enggak sekenceng ketika kita itu tidak mengaktifkan dari lampu hazardnya jadi untuk akurasi realistisnya itu keren banget gitu apa itu realistisnya sangat-sangat keren banget ya apalagi kalau event-event tertentu itu kan ada misal kecelakaan di jalan ini atau perbaikan jalan itu kita diharuskan untuk lurus teman-teman jadi enggak bisa untuk diterobos karena kalau tidak terobos itu eh kadang itu kalau istilah jawabannya itu bejo-bejar teman-teman karena kalau kita terobos nanti apa ya kadang itu ada semacam pembatasnya gitu sehingga kita tidak bisa melaluinya gitu dan ini untuk lampunya lampunya wah keren banget ya pantulan ke bangunannya itu yang saya suka karena ini trafik eh bukan trafik grafik ya grafik lampunya saya ini haikan ya atau saya tinggikan gitu ya gitu teman-teman ini kita bisa matikan untuk lampu strobo atau bikinnya tergantung kita ya itu ada tra Mary kamer itu dari dulu masih ada ya kamer ini ini masih 400 km per jam ya untuk jaraknya 400 kilo bukan ini per jam ya terus jam kan kecepatan nanti kita akan cari ini pom bensin atau rest area gitu ya untuk tempat istirahat itu ya sekaligus untuk mengakhiri pada video kali ini jadi biar teman-temannya nggak bosan ini remnya juga lumayan pakem teman-teman jadi kalau teman-teman itu ngerem mendadak itu nggak usah khawatir ya dan untuk kaca ini bisa dinaik turunkan jadi kayak di toe3 atau yang lainnya gitu ya ini jaraknya masih jauh di sana debis coba ya kita matikan untuk lobo Z nya dan ini dari luarnya kamera berapa ya coba nah ini dia kamera 9 kita ubah ke kamera satu lagi hampir aja nabrak tadi wewe wih 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 hampir aja tanah Hai hampir guling tadi terguling Hai Sampir lagi Hai ini kalau Pedestrian nya kita aktifkan itu di pinggir-pinggirnya itu ada yang mencegat ya atau ada yang menghalangi gitu loh kayak mengawal gitu tapi nih sayangnya saya offkan jadi biar enggak terlalu berat jadi kita offkan gitu ya kita cari tempat istirahatnya gimana ya belum nemuin ya rest area mungkin nanti kita akan berhenti di pinggir jalan aja gitu ya karena kalau sampai full kan temen-temen bisa bosan gitu ya ini nanti durasinya bisa beberapa jam ya karena jaraknya itu 7 masih 371 km ya kan meter jadi masih jauh banget ya untuk jaraknya itu apalagi sekelas di ets2 gitu ya tapi sayangnya ya enggak ada loading map gitu ya itu sih keuntungan dari ets2 gitu ya tapi toe2 itu ada loading mapnya apa enggak ya toe3 dengok 2 ada loading mapnya apa enggak ya aku lupa ya Hai mungkin dari teman-teman yang suka main toe2 weh ngeri bisa komen-komen di deskripsi teko deskripsi di kolom komentar kode skripsi gimana ini karena udah lama kita itu enggak main toe3 ya karena ya kadang itu kalau main di HP kan Oh ini temen-temen kayak udah ngantuk gitu main busit aja ini juga ngantuk ya apalagi simulator yang lainnya kecuali di tes 2 ini ini enggak bikin ngantuk temen-temen di kesan realistisnya itu sangat-sangat mantap jiwa membesona Hai tuh jalannya sesempit ini mengangkut ini overload muatannya keren ini tuh klaksonnya kalau kita melebihi limit dari kecepatan itu ada indikatornya sendiri ya jadi sangat-sangat realistis TV apalagi ini lampunya refleksi lampu ini sampai ke bagian ini bagian bangunannya jadi lagi menambah kesan keren gitu Oke kita berhenti di sini aja ini sekaligus untuk drivernya biar istirahat karena sudah 100 km per jam kita handbrake dulu oke mungkin cukup sekian ya temen-temen eh dalam video kali ini dalam bermain game at-s2 dan bila ada kekurangan atau soal kata sama maaf akhir kata-s2 dan channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam simulator